Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Gimana pendapat kalian tentang style gambar baru gue? Jadi rencananya, gue bakal mengubah style gambar gue sesuai dengan kartun yang sedang gue bahas. Dikarenakan, sekarang gue hanya baru membahas tentang kartun Adventure Time, jadi gue baru membuat gambar gue dengan style Adventure Time. Untuk kedepannya, gue bakal menambahkan style-style baru sesuai dengan kartun yang mau gue bahas. Jadi, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di pembukaan video ini. Dan oke, jadi di video kali ini, gue nggak bakal membahas tentang Adventure Time lagi. Namun, gue bakal memberikan kalian sebuah informasi penting seputar dunia kartun. Jadi awalnya, ada beberapa komentar yang ingin gue membahas tentang kartun lain. Kayak contohnya, We Bare Bears, Graffiti Falls, Tiffin Universe, dan sebagainya. Bukannya gue nggak mau membahas tentang kartun ini. Tetapi, ada beberapa kartun yang menurut gue, gue sendiri agak bingung gitu harus membahas soal apa. Dan juga, ada beberapa kartun yang nggak bisa gue buatkan cerita keseluruhannya. Lah, kenapa bisa begitu bang? Itu aja lo bisa buat video keseluruhan cerita Adventure Time. Maksud lo nggak bisa buat tentang kartun yang lain? Oke, jadi begini. Dalam dunia kartun, ada yang namanya episodic dan continuity atau continue. Lalu, kedua istilah ini apa sih? Apakah ini merupakan genre kartun? Bukan. Jadi, episodic dan continuity ini adalah sebuah format alur cerita dalam sebuah show. Format ini nggak hanya terdapat di kartun saja, namun juga ada di anime. Untuk penjelasannya, yang pertama, episodic adalah sebuah format yang mana setiap episode tidak saling terhubung ceritanya. Biasanya, kartun atau anime yang memiliki format ini tidak memiliki cerita yang berkelanjutan. Lalu, selanjutnya, yaitu adalah continuity atau lebih sering disebut sebagai story-driven. Yang merupakan suatu format cerita yang dimana setiap episode-nya biasanya akan saling terhubung ceritanya. Kartun atau anime yang memiliki format ini akan memiliki cerita yang saling terhubung pada setiap episode-nya. Jadi, bisa dibilang continuity ini merupakan lawan balik dari episodic. Lalu, contoh dari kartun yang memiliki format ini apa aja sih, Bang? Oke, untuk kartun episodic bisa dibilang cukup banyak. Dan yang paling terkenal ada Spongebob Squarepants, Fairy Oddparent, Tom & Jerry, Amazing World of Gumball, We Bare Bears, dan untuk kartun dewasa ada The Simpsons, Family Guy, American Death, Rick and Morty, dan masih banyak lagi. Untuk animasi lokal juga ada, yaitu Pinipin, Nusa, dan Aditsopo Jarwo. Dan juga ada animasi yang ceritanya itu tentang cewek sama boneka jahitnya yang... gue lupa namanya siapa sih. Ya, mungkin kalian lebih tahu lah daripada gue. Bagaimana dengan continuity? Untuk format yang satu ini emang gak sebanyak episodic. Meskipun begitu, kualitas dari kartun dengan format ini bisa dibilang jauh lebih bagus daripada episodic. Sebut aja, Gravity Falls, Star vs The Force of Evil, Steven Universe, Amphibia, Owl House, dan masih banyak lagi. Untuk kartun dewasa sendiri, yang gue tahu cuma Final Space, yang merupakan salah satu favorit gue. Dan untuk kartun lokal ada Bobo Boy dan Agent Ali. Lalu untuk Indonesia sendiri kayaknya belum ada sih yang menggunakan format ini karena... Format ini agak susah dan untuk di Indonesia peminatnya agak kurang gitu. Karena kita tahu sendiri di Indonesia sendiri kan yang nonton kartun kebanyakan anak-anak. Dan anak-anak sendiri kayak... Kalau nonton kartun kan pasti gak mikirin soal ceritanya. Kayak mereka tuh ya cuman pengen nonton aja gitu, asik-asik. Ya itu mungkin salah satu alasan kenapa Adventure Time gak laku di net dan akhirnya dihapus. Dan kalau misalnya ada menanyakan kenapa Adventure Time gak ada, ya karena itu sih. Dari sini, harusnya kalian sudah bisa menangkap makna dari kedua format ini. Namun ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Sebelumnya gue menjelaskan kalau kartun episodic tidak memiliki cerita yang saling terhubung di setiap episodenya. Meskipun begitu, ada beberapa episode yang ceritanya terhubung dengan episode lain. Gambarannya seperti ini. Di episode pertama sedang membahas tentang konflik keluarga. Lalu di episode kedua berubah menjadi konflik pertemanan. Namun di episode 12 kembali lagi membahas tentang konflik yang sama dengan episode pertama. Dan konfliknya ini saling terhubung antara episode 1 dan episode 12. Sedangkan episode sebelumnya kayak episode 2, episode 11 tidak memiliki cerita yang saling terhubung. Salah satu kartun yang sering melakukan hal ini kayak Regular Show, Gumball, dan We Bare Bare. Dan juga Upinipin. Sebenernya gak cuman kartun itu aja sih. Spongebob dan Fairy Outparent juga melakukan halnya seperti itu. Namun gak terlalu sering. Lalu untuk kartun continue. Hampir sama seperti sebelumnya, dimana gak semua episodenya saling terhubung sepanjang series. Kayak contohnya Adventure Time. Di akhir season 2 menceritakan kembalinya Leech. Dan di akhir cerita, Putri Bubblegum menjadi muda. Lalu setelah itu, di season 3 episode 5 baru dibahas kembali kelanjutan nasib Putri Bubblegum yang menjadi muda. Lalu bagaimana dengan episode 2 sebelumnya? Biasanya, episode-episode itu hanya sekedar filler. Singkatnya, filler ini adalah episode yang ceritanya tidak memiliki hubungan yang kuat dengan cerita keseluruhan dari show itu. Dan satu hal lagi, umumnya, kartun episodic memiliki cerita kehidupan sehari-hari. Atau lebih sering disebut sebagai slice of life. Dan karakter yang ada di dalam kartun tersebut, umumnya selalu tetap atau tidak pernah berubah. Yang gue maksud disini adalah usia mereka tidak pernah bertambah. Kayak contohnya ya, Spongebob, Opinipin, Fairy Road Parent, dan The Simpsons. Dan masih banyak lagi. Namun ada beberapa kasus di mana kartun episodic memiliki karakter yang bertambah usia. Seperti Regular Show, Pines and Ferb, dan ya mungkin itu aja sih yang gue ingat. Lalu bagaimana bisa bang? Kok mereka tidak pernah menambah usia? Sebenarnya jawaban ini cukup simpel. Itu semua dikarenakan mereka terikat dengan format episodic. Loh, kok gitu? Emang apa hubungannya? Jadi beberapa orang menganggap kalau kartun episodic mengalami reset dunia di setiap episodnya. Maksudnya disini, ketika episode baru datang, dunia dari kartun itu mengalami reset ulang. Jadi beberapa peristiwa yang terjadi di episode sebelumnya telah dihapus. Namun semua karakter di dalamnya tetap di kondisi yang sebelumnya. Atau bisa dibilang ya nggak bertambah usia. Atau ya lebih gampangnya aja mereka nggak bertambah usia karena itu kendak dari penulis cerita itu. Gimana menurut kalian penjelasan gue? Hmm, oke kayaknya ada beberapa yang masih kurang paham tapi nggak apa-apa. Kalau masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa komentar di bawah. Insya Allah gue bakal menjawab semuanya. Dan oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan hari ini. Menurut kalian bagaimana? Kalau lebih suka kartun episodic atau kartun continue? Tulis komentar di bawah. Dan untuk menjawab beberapa request. Jadi untuk kedepannya, gue akan membuatkan keseluruhan cerita kartun yang memiliki format continue atau story driven. Lalu bagaimana dengan kartun episodic? Tenang aja, gue juga pasti bakal membahas tentang kartun itu juga. Mulai dari sejarah pembuatannya, lelucon tersembunyi, konspirasi, dan seterusnya. Jadi buat kalian yang sudah request, gue mengucapkan terima kasih banyak. Dan mohon bersabar juga, dikarenakan gue saat ini bisa dibilang agak sibuk-sibuknya perkuliahan. Jadi ya, gue nggak memiliki banyak waktu buat ngereset tentang banyak kartun, namun gue akan usahakan agar tetap upload minimal ya 1 minggu atau 2 minggu sekali. Jadi mohon dukungannya, oke? Satu hal lagi, kalau kalian bingung mau nonton kartun di mana, gue bakal memberikan beberapa rekomendasi. Kalau mau kartun yang sudah ada dubnya, atau sudah diganti menjadi bahasa Indonesia, kalian bisa coba Disney Plus. Atau kalau mau layanan streaming lainnya, kalian juga bisa coba Netflix dan HBO Go. Setau gue, di kedua layanan streaming ini sudah tersedia subtitle Indo. Video ini nggak disponsor, oke? Lalu kalau kalian tidak mempunyai duit, kalian bisa kunjungi beberapa web yang menyediakan banyak kartun. Sebut aja ya, hmm... Kiss Cartoon atau Kim Cartoon. Tapi untuk web ini, mereka tidak menyediakan subindo. Karena gue sendiri masih belum menemukan web yang bisa nonton kartun dengan subindo. Kalau misalnya kalian sudah menemukan web yang memiliki subindo, kalian bisa share di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin cukup sekian video gue kali ini. Nantikan video-video selanjutnya di channel gue. Kalau kalian mau subscribe channel ini, kalian bisa langsung klik tombol subscribe. Tapi kalau misalnya nggak, it's okay. Gue nggak maksa kalian. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.